bismillah assalamualaikum teman-teman terima kasih sudah klik dan mampir ke channel aku ini di pagi hari aku lagi ngukus ubi buat sarapan kebetulan di rumah ada ubi jadi aku kukus aja makan ubi cocoknya ditemani sama secangkir kopi ya atau teh nah ini ubinya sisa segini jadi aku kukus semuanya ini ubinya manis banget ya kayak yang nonton hehehe sarapan begini aja udah berasa kenyang ya Alhamdulillah lanjut aku bikin kopi ya untuk suami aku seduh kopi aja kalau aku lagi nggak keping kopi jadi aku bikin teh aja teman-teman di rumah udah pada sarapan belum yuk sarapan bareng aku siapin sarapannya dulu kita sarapan bareng-bareng disini aku cuma sarapan ini aja coba kalian komen ya di rumah pada sarapan apa setelah beres sarapan aku lanjut untuk unboxing ini aku kedatangan paket kira-kira apa ya isinya jadi ini aku beli pupuk ya aku beli pupuk organik karena di belakang itu kan ada pohon jambu kristal ya tapi bunganya itu selalu jatuh selalu rontok gitu aku nggak tahu itu kenapa makanya aku beli pupuk ini biar cepat berbuah gitu kalau untuk bunganya itu berbunga terus tapi tidak pernah jadi bakal buah gitu terlalu rontok udah rontok udah gitu terus jadi aku beli pupuk ini biar merangsang agar buahnya itu bener-bener jadi gitu nah ini di dalamnya itu nggak cuma pupuk aku beli benih juga karena di belakang itu mau aku tanemin sayur-sayuran aku nggak tahu ini pupuknya bagus atau nggaknya karena baru pertama nyoba mudah-mudahan jambu kristalnya cepat berbuah setelah dikasih pupuk organik ini nah selain tadi aku bilang selain beli pupuk aku juga beli benih untuk benihnya itu aku beli tomat cherry daun kelor kemudian kenikir terus kapri kalau nggak salah kemudian ini dapat bonusnya itu polybag kecil buat bibit ya kemudian aku juga beli kayak apa ya penanda gitu biar nggak lupa gitu ini tanaman apa seringnya sih yang aku tanam itu seringnya lupa ya kalau udah tumbuh gitu nyampur sama tanaman lain biasanya sering lupa ini tanaman apaan gitu jadi aku beli buat penanda gitu apalagi kalau ada tanaman liar gitu aku susah bedain ya ini beneran tanaman yang aku tanam atau tanaman liar gitu jadi ragu gitu kalau mau nyabut kalau ada kayak gini kan berarti kan aku nggak ragu lagi yang berarti yang sisanya itu berarti tanaman liar gitu untuk benihnya juga aku dapat bonus cuman aku lupa benihnya itu bonusnya apaan kalau nggak salah jagung deh lanjut aku unboxing lagi ini aku beli kayak yang buat nanam benihnya itu biar satu-satu gitu try kalau nggak salah ya namanya ini nggak tahu namanya apaan yang jelas ini buat benih jadi perkembangannya itu dikontrol disini ya jadi sebelum pindah ke tanah yang di belakang aku tanam disini dulu nanti kalau udah gede baru aku pindahin ke tanah belakang ini untuk jenis tanaman tertentu ya nggak semuanya kalau yang kecil-kecil biasanya aku langsung tabur aja di belakang tapi kalau untuk yang bijinya gede aku taruh disini dulu ternyata banyak juga ya lubangnya tapi ini semua nggak aku pakai paling cuman beberapa kotak aja karena lahan di belakang kan nggak begitu lebar jadi aku semai benihnya itu cuman beberapa aja nggak langsung aku semai semuanya kemudian ini yang di amplop itu aku beli benih juga aku beli benih paketan kalau salah itu isinya 13 aku belinya macam-macam ya benihnya ada kangkung, bayam, kemudian terong, ungu, terus seledri kalau nggak salah banyak macamnya ya ini juga dapat bonus bonus satu aja sih kemudian di setiap benih kalau benih ya dapat petunjuk gitu cara nanamnya biar sukses jadi ada petunjuknya jadi memanfaatkan lahan di belakang untuk nanam-nanam sayuran soalnya kan lumayan ya kalau misalnya semuanya itu tumbuh sayurannya dan berhasil panin jadi untuk sayuran itu nggak perlu beli-beli lagi menghemat uang belanja gitu jadi tinggal beli lauknya aja rencananya ya tapi kan kita nggak tahu namanya juga belajar karena aku nggak tahu nggak punya ilmu nanam ya cuman asal aja tapi insya Allah sih kalau dikasih pupuk atau dikasih siram air gitu kemungkinan sih untuk tumbuhnya besar lah ya jadi aku coba-coba aku sebelumnya sih udah pernah ya kalau kangkung udah sering cuman ini baru mulai lagi karena dulu kan belakang itu lagi dipakai buat yang lain gitu jadi aku mulai giat lagi buat nanam sayuran kalau untuk kangkung itu gampang nanamnya jadi tinggal di semai aja itu juga udah bakalan tumbuh dia gampang tapi untuk tanaman yang lain aku belum pernah nyoba jadi ini aku mau nyoba nanam tanaman yang lain kalau untuk daun kelor di belakang ada daun kelor jadi daun kelor itu jadi dari sisa aku belanja di warung kan itu batangnya ada ya aku tancepin aja jadi tumbuh gitu Alhamdulillah jadi nggak perlu beli benih untuk tanaman yang lain rencananya mau aku gituin juga tapi aku belum pernah nyoba makanya aku nyoba pengen cari tahu ini benihnya sebenarnya seperti apa gitu ternyata itu semua dari biji ya cuman kadang kan ada yang nggak ada bijinya itu nggak tahu berarti dari batangnya kemungkinan sih karena udah siang waktunya makan kali ini aku makannya itu pakai ikan bakar kebetulan suami aku bakar ikan ikan ini hasil pancingan waktu itu ya masih ada ikan bakar bawal ikan bawal bakar suami aku seneng banget sama ikan ini dibakar gitu jadi karena dia lagi kepengen dibakar ya udah biarin aja makanya aku nggak masak cuman bakar ikan bawal aja terus bikin sambal gitu aja ini aku makannya di bawah pohon sirsak nyari suasana baru daripada di dalam rumah mulu akhirnya aku makannya disini berasa kayak piknik ya untuk nasinya sengaja aku kali ini nasinya nasi liwat lagi kepengen aja nasi liwat untuk menemani makan ikan bakar kemudian aku beli kerupuk juga buat tambahan untuk lalapnya itu aku pakai timun dan buncis oh iya yang baru bergabung di channel aku aku ucapkan selamat datang salam kenal yuk di subscribe dulu aktifkan tombol loncengnya agar nggak ketinggalan video terbaru dari aku like jika kalian suka komen jika ada saran kritik dan pertanyaan dan share ke media sosial yang kalian punya dukung terus channel ini ya teman-teman tanpa kalian channel ini tidak ada apa-apanya terima kasih atas semua dukungannya untuk bakar ikannya nggak aku rekod karena lagi sibuk ngurusin tanaman tadi suami aku yang bakar aku lagi ngurusin tanemannya nah sampai disini dulu videonya ketemu lagi di video berikutnya insyaallah maaf maaf jika ada salah salah kata penulisan dan pengeditan terima kasih sudah menonton wassalamualaikum adik 8 8 9 aucoup 9 selamat menikmati